Akulah para pencarimu Tunggu, emak mau ngomong Juki, emak tau, elu sayang sama emak Tapi, emak gak tau, apa emak bisa sayang sama elu Kok gitu, emak? Karena, elu bukan anak gue Bukan anak kandung gue Juki bukan anak kandung, emak Emak bohong Bohong, kan? Emak gue emang suka bercanda Gue serius? Juki, emak tau, emak tau Juki, emak tau Juki Subhanallah, alhamdulillah, wala idha ilallah, wala khawla wala kuwa da ilah Subhanallah, alhamdulillah, wala idha ilallah, wala khawla wala kuwa da ilah bin Subhanallah 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 Alhamdulillah wala ilaha ilallah Wala khawla wala khawla wala khawla wala khawla wala khawla wala khawla Din, kalau menurut kau tiga berduba itu balik lagi kemarin ya? Balik atau enggak. Enggak ada efeknya buat program THR kita. Subhanallah walhamdulillah walailah ilallah walau. Gue sama Babelo enggak punya anak. Satu hari, dia pulang bawa bayi. Bayi itu elujuk, masih merah, masih dibungkus kain. Namun di mana, Bu? Eh, maksud saya, itu anak siapa, Bu? Anak babenya Juki dari bini mudanya. Gue enggak pernah tahu kapan dia kawin sama itu perempuan. Tahu-tahu, dia udah bawa eluh. Ibunya sendiri kemana? Meninggal waktu ngelahirin Juki. Inna billahi wa inna ilahi belunyun. Jadi... Ibu Juki udah meninggal, Mak? Kenapa semua pada nanyain perempuan itu? Kenapa enggak ada yang nanyain gimana perasaan gue? Gimana perasaan, Pak, waktu itu? Sakit hati gue. Sakit, tahu enggak? Masa enggak bisa ngebayangin sih? Gitu aja pakai nanya, lu. Iya, iya. Gue yang salah. Gue ngerasa dihianatin sama laki gue sendiri. Mentang-mentang gue enggak bisa punya anak. Terus dia kawin lagi. Dan dapet si Juki. Bayangin, gimana gue enggak makin sakit hati. Gue disuruh ngerawatin anak dari madu gue sendiri. Baru seminggu Juki di rumah, babenya meninggal. Babenya enggak ninggalin apa-apa, bakal gue hidup. Dan gue mesti ngerawatin si Juki. Pindah ke kampung ini, cuma bawa baju dan bayi. Setiap gue ngelihat mukanya, yang kebayang adalah pengkhianatan babenya. Jadi sekarang lu tahu, Juk, kenapa gue enggak pernah bisa nerima lu? Karena lu bukan darah daging gue. Tawakal, Juk. Biar semua Allah yang ngebales. Ngebales ke siapa? Tau. Ibu. Linda yatim piatu sejak lahir. Sama seperti Juki. Orang yang pertama kali Linda panggil ibu adalah ibu Panti Asuhan. Linda menganggap dia sebagai ibu. Begitu juga sebaliknya. Kenapa ibu enggak bisa seperti dia? Karena dia enggak ngalamin sakit hati seperti yang gue alamin. Siapa yang ngajarin Juki manggil emak ke ibu? Gue? Kenapa ibu ngajarin dia manggil emak kalau enggak mau dianggap sebagai ibu oleh Juki? Pak, masa lalu enggak bisa dilubah lagi. Jangan sampai mpong ngabisin waktu ambil tenaga bertahun-tahun yang gedein Juki yang akhirnya cuma membuat diusir-usir. Lu pikir gampang ngelupain sakit hati? Enggak gampang. Persis kayak ayah. Dendaman. Saya pulang yuk. Pulang kemana Juk? Ini kan rumah lu. Gue enggak bisa nerima lu lagi di rumah ini Juk. Ngapain lu masih di sini? Tadi gue mau keluar. Pintunya kemudian tutup. Juk, sabar ya. Gue bakal ngomong sama emak lu pelan-pelan. Makasih ya, Bang. Tolong jagain emak saya ya, Bang. Insya Allah. Bang. Udah, udah. Nyari ongkosa di tempat lain aja. Gak jadi deh, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bang. Yuki Hati Seumur hidup gak akan gue buka tukado Astagfirullah, gue lupa roh enggak Waktu, udah jam tiga Belum tidur juga bang Astagfirullah, gue pulang dari tadi Udah jam tiga nih, makan sahurnya bang Lagi gak selera, Din Saya yakin, barang Chelsea dan Yuki pasti kembali lagi Tau kapan, insya Allah kembali Insya Allah Makan sahurnya bang Lo denger gak sih? Gue lagi gak selera, Din Tapi bang, makan sahur itu yang ngebedain puasanya kita Dengan puasanya agama lain Berarti kita kudu makan sahur Gue gampang Cukup minum sama makan kue sisa buka puasa tadi Udah lo aja makan sendiri sana ya Saya paling gak bisa makan sendiri bang Seperti kebiasaan Nabi Ibrahim Makan mesti sama temennya Dalam hal ini Ya temen saya Bang Jek seorang Ayolah Gue heran Lo maksa banget makan minta ditemenin Saya kan lagi gak punya duit bang Mau beli makanan pake apa Gak ngerti bang Gak sih perasaan orang Ya udah, beli sana Gitu dong Bungkusin gue sekalian Oke, siap Assalamualaikum Waalaikumsalam Gak ngurang tafakur aja lo Ah, ngapain duitnya gue beliin makanan di baru? Mending gue mampir ke rumah Ustadz Ferry Minta makan di sana Sekalian minta dibungkusin buat bang Jek Jadi kan duitnya utuh buat gue Gue emang cerdas Yes Sapa mainan handphone malam-malam Rintunya kayak suara bayi Ah, bukan asal atah hajud atau ngaji kek Apaan tuh? Astaghfirullah, bayi Pasti, Givi Pasti gue, Givi Bandel amat lo Malam-malam keluyuran Anak siapa lo? Aduh Mesti gue apain bayi Masya Allah Oh, Din Lo masih kagak pernah berubah lo ya Lo bukannya bawa makanan Bawa bayi kesini Saya juga gak tau jadi begini Lo cari pekara aja sih Lo kayak gak tau Ke warung itu aja Jalannya kemana Lo kenapa libat situ? Lo nyari apa muter-muter Libat jalan situ? Enggak ngerti saya bang Biasanya gue sih gak nemu bayi Lagian iseng banget Gue ngebayi malam-malam begini Cep, 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 sayang Cep, 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 cep Keberisikan sama ngkongnya ya Astaghfirullahaladzim Kita mesti apain di bayi, Din Aduh Cep, 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 cep Coba deh abangnya gendong Gimana caranya? Gue gak bisa Ya asal jangan dibantinya aja Coba deh, cep, cep, cep Awas, belah, belah Bismillahirrahmanirrahim Dia diem nih gendong sama bapaknya mah Lo jangan sembarangan ngomong loh Kedengeran orang jadi fitnah Repot keurusan Mirip mukanya sama abang Din Masih ngomong Gue banting loh Ya Allah Ya Rob Apa maksudmu malam-malam begini Ngasih Bang Jack baik? Apakah ini sebagai pengganti Hilangnya Barong, Juki, dan Chelsea? Ngomong lagi, Din Gue tabok loh Diam Gila Gue nyaris gak percaya Kalau ada orang yang nasibnya kayak kita Kita bertiga bener-bener hidup sebatang kara Cuma ditemenin malaikat Rokib Dan Atit Malaikat itu juga yang bakal ngaduin kita di akhirat nanti Gak bisa diajak kompromi Semua kelakuan kita dicatat abis Rok Lo kan masih punya abang Percuma, Lin Abang gue kan berunan polisi Sama aja gak ada Mana berani dia nongol kalau gue butuh dia Cel Coba lo inget-inget lagi deh Siapa tahu lo masih punya keluarga Sumpah demi Allah Dari kecil hidup gue di Panti Asuhan Atau lo balik aja ke Panti Asuhan itu Siapa tahu aja disana ada kerjaan Ya, hitung-hitung bantuin almamater lo Panti Asuhan gue udah bubar waktu gue masih kecil Bangkrut Mendingan lo pada balik lagi aja ke Bang Jack Gila, bah Kita kan udah diusir Masa mau balik lagi? Gue gak yakin dia beneran ngusir lo pade Pasti dia lagi emosi Gue yakin dia lagi nyesel Alah, tukang jaga kebukai dia mana nanti nyeselnya sih Lagian juga kita gak ada alasan untuk balik ke Bang Jack Siapa bilang gak ada alasan Tas ransel kita masih ketinggalan di Musola Kita datengin dia pura-pura mau ngambil tas ransel Kalau masih ada kemungkinan diterima Ya, kita balik lagi untuk selamanya Bagaimana? Oke? Oke Chelsea Rung Terus urusan kita gimana? Urusan yang mana? Janji lo mau nikah sama gue Allahu Akbar Tunggu deh Sampe keadaannya semua aman terkendali Gue tunggu ya Pokoknya gue gak mau nikah kecuali sama lo Masa sih lo tega Nyuruh gue nunggu sampe tua Pak Punya siapa itu, Kak? Punya kita Bang Ferry yang beliin sebelum kahipa keguguran Lumayan kan? Sekarang jadi ada yang memakai Jangan berharap terlalu banyak, Kak Siapa tahu bayi itu harus kembali ke ibunya Cari bantah kecil buat ditaruh di dalam sini Satu Dua Kakak, 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 Kakak Jangan bergerak, jangan bergerak, bergerak dulu Jangan bergerak dulu Ayo mau hitung kalian dulu, ya Satu Dua Tiga Kok cuma tiga, ya Ngaco, ah Ini yang lagi digendong miras siapa, Bang? Astagfirullahaladzim, ah Lupa, Bang, lupa Iya, iya Si Upi Empat dan empat dan pas Jadi tak ada yang ginakan aku Berarti bayi siapa, dong, yang gue temuin tadi Bang Jek gak ngaku Umumin aja, Bang, pake pengerah suara Percuma, D Ini jelas bayi yang sengaja dibuang Sekarang bayinya ada di mana, Bang? Masih sama Bang Jek di Musola Mau dimandain dulu Abis itu dititipin ke rumah Ustaz Perry Alamak Bisa dia mandiin, Bayi, Den? Gue sih gak yakin Ngapain lo kesini? Bang Kita udah gak punya siapa-siapa lagi Emak saya bukan emak kandung saya Ibu kandung saya udah meninggal Kita kesini cuma mau ngambil ransel, Bang Abis itu kita langsung pergi lagi Lo berani pergi? Gue siramin air panas Jangan Gue nyesel Gue minta maaf Lucu banget, Kak Jadi Pak R.W. sama warga udah sepakat Kalau buat sementara Itu bayi Dititipin Di Ustaz Perry Iya, iya Tolong jangan kasih siapa-siapa Tunggu komando dari saya Kita harus ngumpulin informasi dulu Tentang bayi ini, Bu Ustaz Untuk apa? Ya, biar ketahuan asal-usulnya Iya, iya Waalaikumsalam Gak ada yang ngucap salam Dia main jawab aja Itu artinya Lo diusir, Din Bang Jek juga Maklum Baru punya mainan baru Yang lain jadi gak penting deh Iya, kalau gitu Gue juga pamit deh Pak R.W. undang rapat Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Lo yakin Itu bukan anak lo, Din? Anak saya mah pirang rambutnya Pirang kebanyakan main di sawah Ape kurang gizi Ketumpaan cat Bang Feru udah kasih tau, Kak Belumlah Kalau gak penting-penting amat Kakak gak beneran diganggu Berapa lama sih Bang Ferity Cafe? Hmm, biasalah Sepuruh hari terakhir Dabai Eh, kita panggil dia siapa nih? Hmm, Bilkis Ratu kerajaan Sabah Yang kemudian menjadi permaisurian Nabi Sulaiman Ratu tercantik Yang pernah kakak bayangkan Cepet banget ya pertamanya Janjan sekolah sama masa depannya Juga udah disiapin lagi Kalau perlu, kenapa enggak? Jan muluk-muluk Terus sakit hati loh Hai Bayi tak berdosa ini Sengaja dibuang Tahu oleh siapa Kakak gak punya waktu Dan keahlian Untuk menemukan siapa orang tuanya Yang langsung terlintas Di kepala kakak Bagaimana Agar Bilkis Bayi ini Merasa nyaman dan hangat Yang langsung kepikiran Di kepala ayah adalah Kapan ibu si bayi ini Akan muncul di pintu rumah kita Ah, kamu gak ngenekin orang Pikiran kamu kelewat Serius dan pesimis Gak bisa diajak Berfantasi Bersenang-senang Ayah emang gak suka mimpi Halo, Bilkis Bangkat dulu mama Assalamualaikum Waalaikumsalam Gue patah hati banget Ternyata orang yang gue panggil Mak selama ini Sama sekali bukan mak gue Bukan salah lo Jok Mak lo sendiri yang ngajarin lo Ngomong kayak gitu ke dia Pastinya dia juga yang ngajarin lo jalan Ngajarin lo ngomong Dan ngasih lo makan tiap harinya Maksud gue Sebetulnya gue udah gak punya siapa-siapa lagi Paling gak asal usul lo jelas Jok Gak kayak gue Sejak bayi gue udah ditaruh di pantai asuhan Sampai pantai asuhan itu bubar Gak ada yang ngasih tau sebetulnya gue anak siapa Jangan-jangan gue anak haram Udah dong Yang cerita itu terus Gue nangis nih Yang penting kan lo sekarang udah pada dewasa Sehat, normal Dan udah punya kehidupan sendiri Kecuali ayah dan ibu yang kita gak punya Dan yang ngasih kita baju lebaran Dari kecil baju lebaran gue Dari sumbangan orang Kan ada Bang Jack Yang udah lo anggap ayah sendiri Bang Jack juga ngambil kalian Sebagai anaknya sendiri kok Kenapa dia yang usir kita Buktinya Bang Jack Masih mau nerima lo kan Bang Jack tuh sayang Amal lo semua Eh Dia aja yang kita panggil ayah Setuju Setuju banget Udah lama gue pengen Manggil orang dengan sebutan Papa Manggil apa yang keren ya Papa Papi Apa Gue manggil apa aja deh Gue manggil Bang Jack Aku aja Terus ibunya siapa Yang jelas bukan Kalilah Yang pasti juga bukan Mak lo Tidak 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 Please dong Mama Hihihi Apa sih lo jangan manggil gue gitu deh Ih Jangan coba-coba Ntar gue marah Ya udahlah Mungkin seumur hidup kita Nggak akan pernah nyebut orang Dengan kata ibu Maksudnya 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 Tapi Janji Cuma sampai lebaran aja Alhamdulillah Eh mau ngapain lo Macem tangan Mama Nggak perlu Lo berani maju Gue tabok Galaknya persis Kayak mantan Mak Lujuk Cocok Ngejadi ibu unda kita Iya Apaan sih Udah sana Pergi-pergi-pergi Udah pergi Iya Bunda Jadi sebetulnya itu Bayinya siapa Den Mana saya tahu Pak Erwe Kalau saya tahu siapa emanya Itu bayi udah saya balikin Kenapa bisa lo yang nemuin Den Karena orang-orang yang lain pada tidur Saya ronda sendirian Ini kenapa jadi saya yang disidang sih Baru kali ini Saya tahu ada bayi dibuang Kayaknya nggak mungkin deh Mengkanya gaul Pak Erwe Di koran banyak tuh Bayi dibuang di tempat sampah Yang baca koran pasti tahu Soal bayi dibuang sih Dari zaman dulu udah ada Jadi Nabi Musa Alayhi Salam Itu dulu dianyutin Ameh emaknya Ke sungai Buat menghindari bahaya Nah akhirnya Diketemuin sama Istrinya Fir'aun Dan dirawat sampai Dewasa Nah Mestinya Yang ngerawatin itu bayi Lo Din Karena lo yang nemuin Kenapa mesti dititip ke keluarganya Ustadz Ferry Pak RT jangan manas-manasin suasana dah Siapa tahu itu amanah dari Allah Buat kamu Din Nggak bisa gitu Kalau mau diurut sih gara-garanya dari Bang Jack Kenapa jadi Gue lo salahin Kan Bang Jack yang nyuruh saya ke warung Buat beli makan sahur Yang maksa beli makanan siapa Ya harusnya Bang Jack jangan mau dong dipaksa Enak aja lo sekarang ngomong kayak begitu Lo ke warung jalan lo kenapa muter-muter Lo si Din Mata lo pake jalalatan Jadi repot semua orang Pak RT Yang namanya Hansip Emang mesti jalalatan matanya Ini mata kalau gak jalalatan Rumah satu kampung ini bisa hilang semua dari kapan tahu Udah 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 cukup Yang penting bayi itu Sudah dirawat di keluarga yang layak Dan atas nama RW Saya mengucapkan terima kasih Kepada Bang Jack Kepada kamu Din Tapi Din Apa lagi? Kenapa juga musti kamu Yang melumuhkan bayi itu ya Mana saya tahu Pak RW Biasanya juga saya nggak pernah nemuin bayi Astagfirullahaladzim Lai-lai-lai Sudah dirawat Kalau lagi marah Makin manis Masa marah manis Dapet kerjaan Bang Alhamdulillah Dek Tadi sehabis ngantar si Udin Ada orang minta tolong dibersihkan rumahnya Upah Abang ini Cukup untuk makan kita sampai besok Alhamdulillah Yang ini nanti buat kita berbuka ya Bang Ya Kau atur aja lah Dek Beruntung juga kita tak membuang anak ya Yang seperti dialami bayi itu Perbanyak sabarlah Bang Iya Mbak Ada apa mbak Mbak kenapa Aku membuang anakku Aku membuang darah dagingku sendiri Ya Tuhan Mbak jadi melakukan itu Apa mbak sudah gila Aku gak gila Aku merasa telah berbuat yang terbaik untuk anakku Aku gak mau anakku diberi makanan haram Seperti yang dimakan keluarga ku Ayahku koruptor Dan suamiku badananku Mbak Dengan itulah mereka memberi makan selama ini Makanan haram yang telah memotari Ayahku sejuku Ayy Bang Jack mau gak dipanggil Abah Coba aja Mudah mudahan dia mau ngertiin keinginan lo Gue itu sayang Ambil lo bertiga Nih Makanya gue beli hadiah Eh Lo jangan tanya berapa harganya deh Yang jelas cukup buat ngabisin duit gue Makasih ya bang Udah mau nyenengin temen-temen ayah Kok temen sih ma Apa yang lo bilang tadi Mama Siapa ya mama Ayah Mulai hari ini sampai lebaran nanti Kita bertiga manggil ayah Mama Kenapa bisa begitu Mereka pengen ngerasain jadi anak Yang masih bisa manggil ibu Subhanallah Bagus 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 Kecian Nih lo ay Abang juga Kita bertiga bakal manggil bang Jack Dengan sebutan Abah Bunda T мощng Bicara T pixels Branded Boju Bicara Boju T timelines Look Wiyo I H Tpering Week T finan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton